Gila gunungnya keliatan guys sampai dari sini Tuh ada gunung agung terus sana Karena di rumah loh, cuma nantai 2 ya Sampai keliatan gunung agungnya gila Senarang-layang Anak senja banget Yuk kita mulai videonya Halo guys, kembali lagi ke channel KSMAESA Dan hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang beda banget Dari vlog-vlog aku sebelumnya Foto and Talks Jadi Foto and Talks ini segmen terbaru dari channel aku Cerita sedikit tentang awal mulanya Foto and Talks Jadi kayak beberapa minggu yang lalu Atau beberapa hari yang lalu Aku sempet liat salah satu video di Youtube Nama orangnya Peter McKinnon Dia seorang fotografer, videografer Aku liat salah satu video dia berjudul Salently editing photos on an iPad Nah, jadi dari videoku itu Aku sangat tertarik Yaudah aku nonton sampai selesai Dan aku terinspirasi untuk membuat sesuatu Yang mirip sama itu Jadi di Foto and Talks ini Jadi sistemnya Karena aku juga suka ngedit foto Dan dari dulu aku juga Memang sering foto-moto juga Jadi aku mau mengundang Misalnya kayak ngundang salah satu fotografer Jadi kita kayak Dua foto aku diedit sama fotografer ini Dan dua foto dari fotografer itu Aku ingin Jadi kita kayak saling tukar Nanti kita bakal liat hasilnya Ini intinya bukan kompetisi itu Jadi kayak saling sharing juga Sama kalian Kalian juga bisa Belajar dari video-video ini Kita juga bisa belajar dari Kita bertukar ilmu lah istilahnya Jadi di video ini Menggunakan zoom Karena lagi corona gini Dan juga fotografer ini Tinggal di Bandung Jadi kita gak bisa Buat video bareng gitu lah Intinya Aku udah mengundang Suatu fotografer yang Paling dikenal banyak orang Dan fotonya juga menarik-menarik Yaudah Please welcome White Fox Project Halo gue Andre Gue yang owner dari White Fox Project Terima kasih udah ngasih kesempatan ini Asik Iya sama-sama Terima kasih juga udah mau Ikut di challenge-challenge ini Terima kasih Dan foto yang kita bakal liat hari ini Adalah fotoku Ya ini dua ini Terus kita bakal liat fotonya dia juga Dua ini ada disini Kalian bakal liat proses kita Gimana cara ngeliatnya Dan hasilnya juga Enjoy Jangan lupa like dulu Dan komen down below Siapa menurut kalian Yang aku harus invite Next video Untuk foto and talk ini Siapa duluan nih Ngeditnya Berapa kali nih 1, 2, 3, keluar 1, 2, 3, keluar Udah ulang lah Udah ulang lah Udah 2, 3, keluar 1, 2, 3, keluar Oh my god Astaga 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 1, 2, 3, keluar 1, 2, 3, keluar Ya yang menang tuh yang kalah Yang menang dong Masa yang kalah Kita boleh pake present gak? Atau no preset Bela sih Oh pake preset ya Boleh pake preset Tapi gue kayaknya gak pake sih Jadi bener-bener Menjelasin dari awal banget aja Siap-siap aku juga Jadi challenge ini tuh Pertama kali juga Ya pertama kali Jadi ini masih Berantakan banget Kayak structure yang gitu Untuk videonya ini Ya Mentah banget Ya mentah banget Ya siapa tau Aku bisa Gimana ya bahasa Ngundang lah Menemukan fotografer-fotografer Lainnya Yang bisa Colab gitu Dan video ini Kita juga gak Merkompetisi ya Cuma saling Sharing-sharing aja Masih liat style masing-masing lah Jadi style siapa orang tuh kan Pasti berbeda-beda Marah sama ya Kalian pun juga nonton Mungkin aja suka Mungkin aja Yang apa yang kita edit itu Kita edit di Ducati dulu nih Anjay Kalian gue belajar photoshop lah Sebenernya toolsnya Sama aja sih Kayak lightroom Sama persis lagi Cuma tempat keberadaannya Beda-beda aja Cuman kan Kalau light Kalau photoshop Kayaknya lebih In-depth Gak sih Itu di luarnya Di luar Camera raw filter ini Jadi camera raw filter ini Sama aja kayak Autor lightroom gitu Jadi kayak versi Ngedit Khusus untuk raw gitu Khusus untuk raw aja Jadi sebelum mulai ngedit Harus Remove chromatic Dan enable profile correction Setuju Coba di adjust dulu Apa namanya Apa namanya Balance nya Karena Kuning-kuning Sunset Warm gitu ya Ya warm Udah warm Terus coba Terangin dikit Kenapa aku grogi ya Tenang-tenang Gak dinilai Gak dinilai Grogi banget Nain clarity nya dulu Biar sebelum adjust Highlight shadow ini Soalnya clarity ini Garuknya ke Tiga ini Empat ini Jadi seperti biasa Semua orang lakuin Highlight diturunin Shadows naikin Secukupnya 75 75 Ini turunnya dikit Aku kalo ngedit Gak tau kenapa Tapi Nomernya harus Ini semua Antara 5 Atau gak kosong aja Kalau kayak Di nomor yang gak enak itu Kayak gak enak Kurang-enak aja Dilihat Gua malah gak pernah Lihat nomernya By feeling aja Udah cursor gerak kemana Gua gak peduli Gua liat gambarnya Terus texture Di perfilin Biar lebih Chris Ini di haze ini Aku gak tau Apa Control Tapi Lebih kayak Contrast gitu Ya Lebih kayak Gak ada Awan-awan Anil Vibrance 40 Saturation 10 Itu udah Udah kayak preset Lihat di otakku aja Terus kita ke sharpening Sharpeningnya 50 Masuknya 25 Kenapa jadi gitu Kenapa bisa jadi hitung putih gitu Oh yang ini Kan kalo dipencet Kalo di Windows Biasanya control ya Jadi bisa lihat Yang di sharpening Oh Berenang We sharing nih Akhirnya bermanfaat Saling belajar Iya Ini pokoknya Ask curve lah Mungkin biasa aku taruh di 10 Aja Biar selalu Fade banget Ya pokoknya ikutin dia lah Kalo mau buat preset kayak gini Jangan ini laptop Nge-lag banget Yang lo laptop nge-lag Gimana laptop gua Ntar Kita ke blue primary dulu Aku biasanya taruh di 25 Ini 25 juga Terus ini 40 Ini Nah ini biarin Terus ratenya tambah 20 Ini before afternya Anjay Yang light banget Jadi warna-warna Warna merah Biru itu lebih mencolok Nggak ada nggak sih Kalo misalnya Kita lagi moto itu Kadang-kadang Di bagian-bagian Item motor Masih ada warna ungunya Hmm Sering Jadi gua selalu matiin Biasanya ungunya Iya Aku juga Ini warna-warna yang Men-distract mata Dari warna merah ini Percadian aja Biar enaknya Bisa udah lama nggak ngirit Nggak pake preset Semangat mas Biasanya kan Baru preset Baru otak Sekarang di Bandung Korang-korangnya gini Gimana situ di KFC Kalo dari fotografer sih Bener-bener Nggak mau foto aja Di sana Jadi kita mikirnya Kalo kita nggak foto Ya mungkin Motor-motor Di sana juga ngurangin Dan emang Bener sih KFC kan ditutup Jadi bener-bener Kosong aja gitu Oh jadi fotografer di Bandung Udah kayak komunitas gitu ya Ya bisa dibilang Solidaritas lah Saling support Saling support gitu ya Iya Seru banget Di Bali mah Masih jarang sekarang Di Bandung Di Bandung tuh kan sampe Gila Itu bakum-bahan Itu KFC Emang saling mau Merangkul aja gitu Saling mau belajar Saling support Satu sama lain Lama-lama jadi bikin grup WA-nya Jadi aja Deket Tapi biasanya Kalo nggak corona gini Jam berapa udah di Pikum itu Udah di KFC Gue emang suka Rada siang Biasanya ketiduran Jadi gue kesananya jam Jam tujuh Tapi ada yang jam enam juga Jam enam udah siap disana Terus Rame Motornya mulai masuk tuh Jam tujuh Biasanya udah Setengah KFC udah penuh Nah jam delapan Wah Udah nggak bisa masuk lah KFC Jadi kangen dah Lu preset ada berapa emang? Melihat Boleh-boleh Ini preset yang aku sering pake Wadaw Ada berapa tuh total? Nggak tau Terus ini yang Dari tahun lalu nih Semua Gila bos Jadi kan aku sering banget tuh Ngedit misalnya Fotoshoot hari ini Terus aku edit tuh Beberapa fotonya Biar nggak ribet Aku buat satu preset Dari foto pertama Terus Bagusan preset yang ini Terus aku edit lagi Flip lagi Terus yang berevolusi gitu ya Terus yang berevolusi Jadi dirita favorit gitu Sama sih Dulu juga gitu sih Gue pikir gue doang yang banyak Ternyata lu lebih banyak Aku tuh tipe orang yang gak suka dilihat file gitu loh Kayak file mistis gitu Kayak kasian di-dilihat Kita kasih grain Biar ada teksturnya fotonya Tapi di-dilihat dulu Laptop pake apa bro? Aku pake Macbook sih Macbook Pro Tahun 2017 Tahun 2017 Dikirain kalo pake Macbook gak bakal nge-like Ini udah mulai nge-like nih Tapi gak sepanjang Kita crop normal aja Terus ini tips Yang udah lama ada Tapi baru viral sekarang Gara-gara TikTok Aku liat mikir Gara-gara TikTok Misalnya kalian mau terangin Hard-hardming kalau mau Kalian tinggal Pake radio output Terus tinggal di-edit lah Misalnya mau terangin Lalu nih lampunya nih Tinggal di-bulletin Terus Yaudah terangin Pake expose gitu Jadi dia bakal terang Varity biar lebih Ya gitu loh Before-afternya Terus kasihin Gradient filter Naikin Kau ada ini Tips untuk ngedit Jangan over edit Itu satu Tips yang Jangan over edit Sampai kayak gini Ini udah over edit Kau kayak gini Kayak pake stabil loh Yaitu motor Yaudah cukup lah Segini I'm to the next one Ini satu agak gelap Jadi kita Exposure reduce Keputnya lah ya Kalau Bang Andre Biasanya ngeri foto Satu foto Berapa lama? Kalau biasa Pake preset Sih Satu foto Paling berapa? 5 menit Kadang 2 menit Itu kalau pake preset Iya Kalau gak pake Berapa ya Kayaknya 10 menit 5 menit Gak suka terlalu Edit yang Yang ekstrim sih Jadi Seadanya W lah Gila kok ini kontras banget loh Iya sih Menurut gue juga Agak terlalu kontras White Fox Projectnya Mau ngadain giveaway ya? Lagi malah Lagi giveaway Tapi giveawaynya harus Beli hoodie dulu Jadi dari yang udah beli hoodie Baru Dapet giveaway Lagi berapa hari itu End Gifernya? 5 Juni Abis 5 Juni 2020 3 hari ya? Dari sekarang? 3 hari lagi Gila mantap Khusus PO aja sih Gak bakal ready stock Jadi limited Desain sendiri? Yang gambarnya Ada yang sebuah gambar Si Ima Arief Nah abis dari gambaran itu Dijadikan digital Dari digital Dari digital baru Jadiin goodie Baik banget itu gila Dia ngegambarin Mau gue bayar Dia gak mau dibayar Serius? Serius? Baik bisa Anjay Gila nih foto keren banget Sumpah Wah lo editnya keren Gak fotonya keren Uangnya itu mah semua bisa Sudah nih Asik Mantap Benar Before after ini Gila ya Kayak lukisan banget Itu merah Benar loh Soalnya yang moto Bagus soalnya Gimana aja Gila nih kakatan banget Warm tone nya Bagus malah Kalo kata gue Ini lebih natural Material biru Dikit undertone biru Yoi Sekarang giliran Oh iya guys Baru untuk video Ngeditnya white fox project Sorry kalo aku agak Fast forward Karena dia screen recording Tanpa audio Jadi agak susah Untuk sinkron nya Sama waktu dia ngomong Jadi maaf banget Kalo agak kurang nyambung Screen nya sama Yang kita ngomongin Jadi ya inilah Sebuah pelajaran Untuk aku juga Biar bisa kita improve Di video ini Untuk kedepannya juga Yaudah Maaf banget ya guys Jangan lupa like juga Karena hasil editnya Ini emang white fox project Gila Emang the best Foto pertama Yang burnout Ini lu yang burnout Yang iya Papa yang mutu Gila Keren amat Itu hasil tangan papa itu Dari yang gue liat sih Ini kayaknya cropping nya Bisa sih ya Kalo gue cropping nya Pake 4 banding 5 instagram Gak apa-apa kan Kalo apa Langsung aja Gue kayaknya emang udah Kebiasaan instagram Kali ya Jadi cropping nya kayak gini Ini ngeliat dari Rule of third nya Jadi ada di bagian bawah Kanan Jadi burn out nya di bagian Kiri nya Dibagi 2 Satu Dua bagian Oh jadi Kalo dari gue liat sih Gitu Udah enak sih gini Kalo gue biasa ngedit Jarang sih Awalnya cropping Biasanya cahaya dulu Tapi kalo ini kan gimana sih Cahaya nya udah enak Life balance nya udah enak Gue mulai dari calibration dulu Nah dari primary Green primary Sama blue primary Ngeliat dari hijau nya Agak ganggu sih Kalo ada yang gak Ini hijau nya gue nantiin dulu ke kuning Kuning nya ngikut Baru masuk orange nya Astaga motor nya ikut orange Gak jadi Kalo mau niat masking dulu tuh Masalahnya laptop saya tidak mau niat Bukan niat lagi namanya tuh sabar Sabar Aduh enak banget sih ngedit ini A7 ya Ya A7 III Kampret racun dah Ayo lah ganti Jangan Jangan Wah Tapi kalo Dreamspec kamera apa? Dreamspec sih ya pasti Canon 1DX sih ya Aduh Kayak bawa MP7 lah itu Gila Tapi kayaknya A7 III juga udah Udah almost perfect banget sih Jadi bukan team mirrorless nih? Bukan sih Gue team yang enak dipake aja Hehehe Kalo lensa Lensa apa? Sekarang sih ya pengennya Sigma sih ya Sigma Trio Sigma itu dari 16 30 sama 50 Pakai Sony A6400 Udah lah Enak lah gitu Tapi enaknya pake A6400 tuh Kecil terus bisa masuk kamera Itu enaknya Bisa masuk kamera Bisa masuk tas Itu enaknya Terus juga Kan yang gue pake sekarang A6000 Kalo A6400 itu katanya Si warna dari kulit Warna dari naturalnya Itu lebih gimana ya? Lebih bagus lah pokoknya Kalo dibandingin sama Kelas A6 lainnya Ya kadang-kadang kalo aku lagi Motoran misalnya Lagi touring kemana Itu sama temen-temen Terus pengen foto-foto Itu ribetnya Males-bawa tas lah Segala Ribetnya itu yang bikin males Males ngeluarin kameranya Apalagi Lenskot Gede banget Tiga lima Satu kemauan empat Zeiss Tapi kan hasilnya itu Zeiss itu Gila sih itu Zeiss Sekarang mainin temperatur Soalnya gue pengen ini Jadi warm banget lah Soalnya emang Senada aja gitu Dari motornya Emang loren Rumputnya emang enak Cuman ini satu pohon Ganggu di atas Kalau trip Kalau dia sendiri Iya kan lo triknya yang tadi dibuletin itu Nah kalo di Lightroom tuh Yang gue baru belajar Ini ada yang auto mask namanya Wah Kalau di auto mask itu Dia tinggal ngeklik Salah satu bagian Misalnya hijau Sisanya hitam Lo ngeklik yang hijau Maskingnya hijau aja Jadi udah otomatis semuanya Berniat pindah ke Lightroom gak ini? Ya belum deh Belum Ini gue Lightroom Dalam 2020 Oh aku Photoshop yang 17 Atau enggak gak bisa Gak bisa membiayai Photoshop yang 2020 Ini gue fotonya Aku motor masih bersih nih Jadi beda berapa menit kotor ya berarti Beda berapa menit Jatuh aku di pasir-pasirnya Serius Karena kok video di Gue diajarin sama si Visval dari Jogja Pernah gak? Pernah visual itu ya Visval ya? Iya Nah dia selalu ngomong Kalau nge-reserve Warna asli dari Objek Nah gue selama Bertahun-tahun sebelumnya Suka gak nge-reserve gitu Jadi gue kalau Ngedit kotor kuning Jadinya oran Tapi setelah dikasih tau sama dia Sekarang suka lah Jadi kalau oran Gue fixin tetap oran Jadi ini gue bakal ganti lagi ke oran yang bener Ini sekarang lagi liat clarity Tapi kadang clarity doang tuh gak cukup Jadi harus diliat dari syar pening juga Dan kadang syar pening keluar noise Udah lah ya foto satu Lanjut foto dua Ijaunya bikin sakit mata Gak suka ijo ya? Kurang sih Dulu Enak aja gitu Dulu pertama-tama suka moto Ijo tuh gak banget Apalagi biru Anti banget Nih gue ijo nya bener-bener ubah Pasti ke kuning Oren Kuning gak cukup Itu pasti HSL nya ijo full kiri Terus di camera calibration Biru nya tuh full kiri juga Aval banget dah lu Gue aja gak ngeliat Ada temen gue namanya Robby Wede Jadi kalo dia ngedit Yang gue liat tuh di HSL ada hue Dia klik Dia hajar kiri Dia hajar kanan Jadi fullin kiri kanan Jadi dia bener-bener Nge Apa ya Ngepelajarin mata dia buat Warna-warna perubahannya Jadi dari situ dia bener-bener Gak ngeliat Slidernya Dia bener-bener fokus ke gambarnya Dan gue belajar dari situ Emang kadang kerasa juga sih Nah Aspalnya udah lebih enak Ini kamarnya mati Ya amp Sekarang Ngegelapin langit Semuanya ganggu Beuh Emang fotonya bagus sih ini ya Berikat tangan Yang stabil temen Pendingnya dapet Ini kita Ini kita penggalanan Sejaman dia dibonceng sama Memang aku Morpoh terus Hebat banget dia Gila sih Wah Nah balik lagi ke cropping Ini gue Bener-bener Ngikutin rule of third banget sih Jadi objeknya di tengah Kiri jalan Atas bawah jalan Atas Rumput Hmm Iya By the way guys Kameranya mati guys Botanya udah habis Ini kelamaan kita Kita pake screen recording Kualitinya gapapelah ya Meskipun ini udah enak sih gambarnya Dynamic range-nya dapet banget Berikat A73 Iya Gatau mau diubah apalagi Oh iya Aku mau beli ya Stiker White Fox Sekarang Waduh Terima kasih Terima kasih Ditopet kan White Fox Udah lah Daripada over edit Mesti gitu saja Siap Sip Udah di upload Ayo kita refresh Anjay Gile Ducati yang lo edit Kayak pormen gini merahnya Iya aku nain tuh dikit Saturation-nya di copy-nya biar mencolak Bagus sih mencolak banget Enak liatnya Soalnya foto-foto close up Gak dimencolakin Jadi ya Udah close up Gak mencolak Iya sih Mending dimencolakin sekalian Bener sih Yang CBR Lo edit Background-nya jadi cerah ya Jadi keliatan luas ke dalam Yang CBR Gak Yang CBR Aku terangin fotonya Terus Alat saturnin Jadi Dynamic-nya lebih balance Gitu terang Tapi Jadi keliatan Dalam fotonya enak Gila ini mantep sih Kalau biasa gue Di hari minggu Bawa pulang Mentah sekitar Ada 700 foto Dalam sehari Ntar pas Pas eksportnya Bisa dapat sekitar 300-400 foto Gila Aku gak pernah Foto dalam sehari Peratus Biasanya Dulu kan aku juga sering Ngambil-ngambil Portraits Kayak Fashion Fotografi Gitu lah Ceritanya Jadi misalnya Sehari itu bisa Muto 1400 Atau 1200 Terus Jadi Karena Yang kita foto ini Manusia Jadi kan pasti Ada yang jelek Yang bagus kan Atau gak ada yang ketip gitu Iya Jadi Ujung-ujungnya Paling di bawah 100 foto Atau gak Di bawah 100 Dari 1400 Itu ngeselin sih Kadang-kadang Siapa ngede Liat dong Ini Mantap Ini ukur Ini salah lensa aja sih Foto yang sedih Harusnya pake lensa Lensa kayak 85 gitu Yang mana itu Yang Z900 Yang di Yang di Hutan-hutan itu Jadi kan lebih Poké Lebih blur di bawahnya Iya sih Lebih enak Ini cocok banget Pas banget Dua fotografer Yang Kayak punya twist Yang beda banget Gak mirip-mirip banget Foto editannya Iya sih Wih editannya ini Lebih keliatan Lebih adem ya Yang panigali Adem banget Oh yang gua Iya Sejuk gitu Gak Gak mainin warung sih Jadi yaudah gitu aja Untuk Video kali ini Bersama White Fox Project Terima kasih Sudah Datang ke Challenge ini White Fox Project Atau Bang Andre Thank you Udah invite Thank you juga Untuk Apa ya saran-saran yang lain lah Sharing-sharingannya Sangat bermanfaat Sering belajar juga kan tadi Terima kasih banyak Bagi kalian Bye Yang pengen tahu lebih tentang White Fox Project Ada di mana? Di Instagram White Fox Project Udah Itu aja Gue ngomong Cuman kasih tau itu aja Jangan lupa beli sticker Dan hoodie-nya dia Mantap Astaga Terima kasih Thank you Thank you Bye bye Jadi karena keasikan ngomong Kita lupa untuk Ngebahas foto yang kita edit sendiri guys Jadi inilah hasil fotonya White Fox Project Yang dia edit sendiri Ini foto yang dia edit sendiri Dia ngambil Inilah hasil foto yang Dari punya aku Aku yang ngedit Dan beberapa diambil Dari temen aku Dan papaku Jadi gimana menurut kalian? Comment down below ya Dan Segitu aja lah guys Untuk video hari ini Terima kasih banget Untuk Bang Andre Gila orang itu baik banget Shoutout pokoknya Untuk White Fox Project Jangan lupa beli stikernya Bagi yang kalian mau Nih aku udah ada nih Stikernya juga Baru nyampe kemarin Disini ada nih Maaf ya kalo Rippingnya agak jelek Soalnya gak sabaran banget Tuh Itu udah White Fox Project Jangan lupa Comment down below juga Siapa yang aku harus invite Di Foto & Talks lanjutnya That's it from my point of view guys And Thank you for watching And see ya Gila Videonya berapa menit? 20 menit Terus Mampangnya juga Selimput-selimput lidahnya Terima kasih Terima kasih.